Sejarah Indonesia mencatat melakukannya dalam perjalanan menuju kemerdekaan kemerdekaan Indonesia. Armaghun, Haji Raden Soeharto, Salah Sosuyoso merupakan salah satu tokoh yang turut berjuang yang menunda-mabatikan imunnya tidak hanya sebagai seorang dokter dan kesehatan, yang pada saat itu mendapatkan percayaan di dokter pribadi Bung Karno sejak 1942 dan kemudian menjadi juga dokter pribadi Bung Karno.